Suruh darah pagi hari ini saya akan kembali membahas topik mengenai kerajaan Allah. Harusnya minggu ini saya membahas mengenai anak-anak kerajaan Allah yang tidak mungkin dikuasai oleh setan. Tapi saya menunda itu untuk minggu depan dan hari ini saya akan membahas mengenai kerajaan Allah yang banyak orang salah paham dikira itu akan diadakan di dunia sana ya. Di dunia antah berantah yang tidak kelihatan. Tetapi Alkitab berkata kepada kita bahwa kerajaan Allah itu ada di bumi ini dan akan terus berlangsung di bumi ini. Itu yang saya akan bahas pada pagi hari ini. Nah saudara pertama-tama saya akan membahas mengenai dua kesalahpahaman ya. Yang pertama orang yang berkata bahwa kerajaan Allah itu ada di muka bumi ini tetapi tidak ada konsep mengenai kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua. Dimana segala sesuatu itu secara rohani akan disempurnakan. Nah pandangan semacam ini adalah pandangan daripada teologi liberal yang mempercayai bahwa dunia ini sudah hadir kerajaan Allah. Ya dimana Tuhan Yesus itu apa namanya hadir melalui roh kudus dan itu akan berjalan terus. Dan tugas seorang percaya adalah bagaimana membagikan damai sejahtera itu. Bagaimana membagikan sukacita, bagaimana membantu orang miskin berbuat baik sebaik mungkin. Dan dengan demikian kita menghadirkan kerajaan Allah. Tetapi tidak ada konsep atau keyakinan atau iman mengenai Yesus yang akan datang kali yang kedua. Untuk menghakimi segala sesuatu lalu kemudian mengadakan konsumasi, penyempurnaan segala sesuatu. Seperti itu. Itu pandangan teologi liberal dan ini salah. Ya ini salah ya. Kerajaan Allah di muka bumi ini tetapi tanpa konsumasi atau tanpa kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua. Itu adalah kerajaan Allah yang bukan diajarkan Alkitab. Kedua itu versi pemahaman orang-orang Injili yang pikirannya sempit ya. Yang mengatakan dunia ini adalah dunia yang sama sekali sudah rusak dalam dosa dan sama sekali akan dimusnahkan oleh Tuhan nanti. Akan dihancurkan oleh Tuhan. Jadi kita rumah kita nanti di sana. Di seberang langit biru. Surganya itu di atas di awan-awan sana ya. Di atas sana. Nah ini pemahaman Injili yang sangat picik dan orang-orang semacam ini membedakan antara yang rohani dan yang jasma. Yang jasmani. Yang rohani itu Anda ke gereja berdoa terus ya. Bila perlu kerja secukupnya saja. Punya uang secukupnya saja. Makan minum secukupnya saja. Punya pakaian secukupnya saja. Pokoknya semua secukupnya. Tidak usah pikirin dunia. Tidak usah pikirin politik. Tidak usah pikirin mata uang rupiah sudah jatuh nilainya di hadapan dolar Amerika atau apa. Tidak usah pikir semua itu. Yang penting ke sana. Arahkan hatimu ke sana. Dunia yang fana bukan milik kita. Maksudnya dunia yang dia tinggal sekarang ini bukan milikku. Di seberang langit biru nanti tempat kita. Tapi ini salah. Ini bukan ajaran Alkitab. Ini bukan ajaran Alkitab. Karena tempat kita nanti toh pada akhirnya tetap di bumi ini. Kita dibangkitkan di mana nanti? Itu kita setiap minggu mengucapkan pengakuan iman rasuli. Kebangkitan daging atau kebangkitan tubuh. Kita nanti dibangkitkan di mana? Di bumi ini. Saudara kan dikubur di bumi ini. Bukan dikubur di atas sana. Betul ya? Kan dikubur di sini kita. Berarti dibangkitkan di mana? Di bumi ini. Disempurnakan di bumi mana? Di bumi ini saudara. Yesus turun ke mana nanti? Ke bumi ini. Bukan Yesus turun ke seberang langit biru. Ada ajaran Alkitab itu. Yesus turun ke seberang langit biru. Itu lagu-lagu Humnosnya Eleus itu ada ya. Dunia yang fana bukanlah rumahku. Lalu ada istilah itu. Seberang langit biru. Ada kan? Ya. Sekarang yang gak mau nyanyi Humnos yang gak ngerti itu saudara ya. Lebih banyak nyanyi. Ya. Oh. Gitu ya. Ya. Tapi saudara. Itu tidak menggambarkan ajaran Alkitab itu. Bukan di dunia sana. Tapi di sini. Nah saudara. Itu pemahaman evangelical yang sempit atau picik. Yang tentu saja itu tidak sesuai dengan ajaran Alkitab. Ya. Nah mari kita melihat sekarang apa yang diajarkan Alkitab. Ada banyak bagian firman Tuhan yang kita buka. Hari ini saudara. Yang pertama-tama Matthew 6 ya. Ayat 9 sampai 10. Tadi dibacakan doa Bapak kami. Tapi saya tidak menghutbahkan doa Bapak kami di sini ya. Saya cuma mengambil bagian yang pertama saja ya. Dan terutama nanti di bagian datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendamu di bumi seperti di sorga. Kalau dibaca dari ayat yang pertama. Bapak kami yang di sorga dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Nah saudara. Datanglah kerajaanmu. Jadi doa orang Kristen adalah berdoa. Meminta kepada Tuhan. Kepada Bapak di sorga. Supaya kerajaan Allah dari atas turun ke bumi. Ini datanglah kerajaanmu. Bukan kita berdoa meminta kepada Bapak di sorga. Pergilah kerajaanmu ke dunia seberang sana. Seberang langit biru. Tidak ada begitu. Datanglah kerajaanmu di mana? Di sana atau di sini? Kerajaan Allah datang di mana? Di sini atau di sana? Di sini. Di sini. Yang kita bahas di dalam Injil Lukas ketika diutus 70 orang murid. Dikatakan sampaikan salam. Dan beritakan Injil kepada mereka. Kerajaan Allah sudah dekat. Dekat dengan mereka. Datang kepada mereka. Hadir kepada mereka. Ketika Yesus datang kepada mereka. Maka kerajaan Allah sudah datang. Saudara. Sudah ada. Jadi adanya di mana? Di planet Mars? Bukan. Di seberang langit biru? Bukan. Negeri di atas awan? Bukan. Tapi di bumi ini. Kerajaan Allah itu hadir. Nah ini yang mau disampaikan oleh doa Bapak kami. Bapak kami yang di sorga. Di sana kita tidak tahu sorga di mana. Itu adalah tempat spiritual. Di mana para malaikat itu melayani Tuhan. Tapi jangan dianggap sorga itu kekal. Sorga itu diciptakan oleh Tuhan. Dan isinya adalah para malaikat. Di mana di situ Tuhan bertahta dalam pengertian. Tidak harafiah ya. Tapi di sana dimelayani oleh para malaikat. Kita tidak tahu sorga di mana. Tetapi dikatakan Bapak kami yang di sorga. Yang kita tidak tahu di mana. Karena itu tidak merujuk kepada tempat yang kelihatan. Tetapi tidak kelihatan. Bersifat rohani. Dikuduskanlah namamu. Menguduskan nama Tuhan. Lalu kemudian kita berkata. Datanglah kerajaanmu. Datanglah kerajaan Allah. Lalu jadilah kehendak Allah. Kehendak Bapak. Di bumi ini. Sama seperti di sorga. Jadi bumi mau disesuaikan dengan sorga. Bumi ini mau dicocokkan dengan sorga. Kenapa? Karena bumi ini sudah berdosa. Bumi ini sudah rusak di dalam dosa. Karena itu perlu penyesuaian. Disesuaikan dengan sorga. Kalau saudara tidak tahu. Bagaimana menggunakan satu barang. Maka saudara harus belajar. Betul ya. Saudara pergi ke orang yang bisa. Menggunakan barang tersebut. Saudara menyesuaikan diri. Mengadakan penyesuaian-penyesuaian. Sehingga saudara bisa. Demikian dengan dunia yang berdosa ini. Dunia yang sudah rusak. Perlu menyesuaikan diri dengan sorga. Sorga yang suci. Jadi saudara jadilah kehendamu di bumi harus cocok seperti yang ada di sorga. Jadi bumi ini nanti pada akhirnya ketika Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Dia akan jadi sama dengan sorga. Sama dalam hal apa? Kesucian. Kebenaran. Tidak ada dosa. Ada keadilan. Ada hal-hal yang indah. Tidak ada hal-hal yang buruk dan jelek dan jahat. Tidak ada lagi nanti musik kacangan, musik ketengan. Tok tek, tok tek gitu. Tidak ada itu. Tidak ada joget-joget gitu. Tidak ada. Tapi musik yang agung semua. Yang indah, yang memenuhi standar. Musik yang indah itu seperti apa? Ya. Jadi saudara jangan memikirkan lagi nanti musik hanya terdiri dari dua tiga nada diulang-ulang. Tidak bosan ya. Lalu pakai apa namanya itu? Alat musik pukul ya. Apa namanya itu? Perkusi ya. Pung, tak. Pung, pak. Pung, tuk, tuk. Gitu ya. Bosan ya diulang-ulang. Kalau perkusi digunakan pas sesuai, bagus ya. Sangat bagus ya. Tapi kalau cuma itu yang bunyi lalu bunyi nada satu, dua, satu, dua, tiga. Satu, dua, satu, dua, tiga. Diulang-ulang. Kalau orang bilang baru belajar main gitar itu dia hanya tahu tiga jurus saja. Jadi chord-nya itu cuma tiga jurus. C, F, G. Apapun. Padahal masuk minor atau masuk chord-chord yang sebetulnya sudah beda. Pokoknya dihantam C, F, G begitu. Jadi lagunya dengan gitar itu sesuai apa enggak ya, enggak urusan. Yang penting tiga jurus itu. Enggak ada musik tiga jurus di surga. Semua musik harmoni nanti. Bass-nya seperti apa, sopran-nya seperti apa, alto-nya seperti apa, tenor-nya seperti apa. Lalu musik yang mengiringi seperti apa, semua itu berharmoni. Tidak ada yang keluar jalur. Tidak ada bunyi hanya ngak-nyik-mok. Dua, tiga nada diulang-ulang. Sudah puas telinganya. Enggak ada seperti itu. Ya. Jadi semuanya akan indah. Maka suasana surga akan datang ke muka bumi. Persis suasana surga ada di bumi. Maka itulah surga kita ke depannya. Jadi, Injil Matius yang mencatat tentang doa Bapak kami ini mempunyai visi kerajaan Allah. Visi bahwa surga akan turun ke bumi. Dan surga yang turun ke bumi itu, saudara, itu sudah datang ketika Tuhan Yesus ada di bumi. Dan terus akan ada, tetapi memaju secara progresif. Dia tidak langsung sekaligus ada. Tidak langsung sekaligus ada. Tapi perlahan-lahan. Perlahan-lahan, perlahan-lahan, tambah banyak, tambah banyak, tambah banyak, tambah bagus, tambah bagus. Sampai ketika Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Semua orang mati dibangkitkan, baik yang percaya maupun tidak percaya. Lalu kemudian ada penghakiman agung. Orang berdoa, orang jahat dan durhaka dipisahkan. Orang benar, orang yang dibenarkan oleh Tuhan, orang percaya dipisahkan. Orang durhaka akan ditempatkan dalam neraka. Dan orang-orang percaya akan bersama-sama dengan Tuhan selama-lamanya di bumi ini. Dan bumi inilah itu sorga nantinya. Jelas sekali ya. Jadi perlahan-lahan ketika Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Maka kerajaan Allah itu menjadi sempurna. Maka saudara-saudara orang Kristen standar nilainya harus beda ya. Dan orang bukan Kristen. Saudara kalau masih tipu-tipu ya. Itu masih pakai standar nilai setanik ya. Standar nilai orang-orang di dunia ini yang penuh dengan kegelapan. Ya saudara mau urusan apa, urusan apa masih tipu-tipu ya. Kemarin urus SIM. Ya sejak COVID saya SIM-nya sudah mati dan tidak pernah urus, urus SIM. Eh ada orang di situ, di tempat polisi. Eh di tempat urus SIM ya. Pak, enggak usahlah ini ujian segala macam Pak. Padahal saya sudah pernah ujian SIM itu kelulus ya. Nggak usahlah Pak ujian SIM. Langsung kalau sama saya langsung jadi. Saya pikir-pikir kalau saya terpaksa sekali, enggak ada waktu karena terlalu sibuk, dan ada hal penting sekali yang harus saya kerjakan. Sehingga itu enggak bisa. Mungkin itu dimungkinkan ya. Tapi masih bisa diurus. Mau pakai jalan pintas, yang penting bayar dapat SIM langsung. Itu bukan cara anak Kristen itu. Bukan cara anak-anak Tuhan itu. Harus ujian. Harus ujian ya. Harus ikut step-stepnya. Sulit pun harus ikut. Ya. Yang suka main sogo, suka main beli, suka main jalan pintas itu anak-anak setan itu. Anak-anak iblis. Anak-anak dunia ini. Value, nilai orang-orang percaya itu beda sama orang-orang tidak percaya. Yang suka pakai jalan pintas itu ya, itu orang-orang yang memang mereka nilai yang mereka pegang itu bukan nilai-nilai kerajaan Allah. Nah, suruh saudara ketika orang Kristen menjalankan nilai-nilai kerajaan Allah, maka kerajaan Allah hadir. Kelihatan di muka bumi ini. Mempengaruhi orang lain. Berpengaruhi perlahan-lahan, perlahan-lahan. Walaupun dunia ini tambah jahat, orang-orang nurhaka tambah jahat, tapi gereja Tuhan tambah baik. Jadi ada dua jalur. Paham ya? Yesus pun berbicara dua jalan ya. Ada jalan sempit, ada jalan lebar. Tapi jangan dikira jalan sempit itu maksudnya hanya cukup cuma satu dua orang saja ya. Bukan itu ya. Karena tentu orang Kristen juga ada bermilyar-milyar dari zaman dulu sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Yang kedua. Tapi kalau dibandingkan, anak-anak dunia ini jauh lebih banyak. Mereka jauh lebih banyak. Jadi ada dua jalan. Nanti gereja jalan terus tambah bagus, tambah bagus. Ditutup itu. Gereja tambah bagus, tambah bagus. Tapi orang-orang nurhaka, orang-orang jahat, tambah jahat, tambah jahat, tambah jahat, tambah jahat, dan terus jahat. Jadi dunia tambah rusak. Gereja tambah bagus. Tapi kalau gereja tambah rusak, sama dengan dunia, maka gereja itu sudah hakikatnya, garamnya sudah tidak ada, terangnya sudah tidak ada, tinggal tunggu diinjak-injak. Seperti garam dibuang di jalan, garam yang tidak asin, dan diinjak-injak orang. Ada banyak orang Kristen seperti itu. Tidak ada nyalanya, saudara. Tidak ada pengaruhnya, tidak ada sesuatu yang baik, yang orang bisa lihat sebagai tanda atau ciri khas daripada orang Kristen. Nah, saudara, itu Injil Matius. Kerajaan Allah terus kita harapkan, terus memaju. Sampai sempurna ketika Tuhan Yesus datang kali kedua. Lalu di Lukas 2 ayat 14, kita sudah bahas ayat ini waktu Natal yang lalu. Ketika para malaikat tentara sorga itu memuji Allah. Ketika para malaikat sudah memberitakan kelahiran Julu Selamat kepada gembala-gembala di Padang, maka para mala tentara sorga itu kemudian memuji Tuhan. Dikatakan kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Damai sejahtera hadir di mana? Di bumi. Ketika itu Juru Selamat dah, datang. Bukan hadir di seberang langit biru, tapi hadir di bumi ini. Di dunia ini. Damai sejahtera. Allah itu datang. Jadi Tuhan berurusan dengan dunia ini, saudara. Jadi hentikan pikiran-pikiran yang kacau, yang picik, yang mengatakan, kalau saya mati nanti masuk sana, masuk surga. Dunia ini bukan milik saya. Kita tetap berada di dunia ini. Nanti ketika kebangkitan terjadi. Ya saya tidak panjang-panjang mengenai lukas ya. Sekarang kita masuk kepada Roma ya. Roma pasal 18 ya. Pasal 8 ya, sorry. Roma 8 ayat 18 sampai 23 ya. Saya akan membacakan ya. Roma 8 ayat 18. Sebab aku yakin bahwa penderitaan saman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu, seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Perhatikan baik-baik. Dikatakan di sini, seluruh makhluk itu rindu saat anak-anak Allah dinyatakan. Makhluk apa? Seluruh makhluk maksudnya siapain? Seluruh dunia. Bukan hanya manusia. Di sini dikatakan seluruh makhluk, saudara. Makhluk itu ciptaan. Ya, creation. Seluruh alam semesta ini, seluruh dunia ini yang diciptakan Tuhan. Rindu. Rindu apa, saudara? Saya baca ulang ayat 19 dan seterusnya. Sebab dengan sangat rindu, seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesiasiaan. Bukan oleh kehendaknya sendiri. Tapi oleh kehendak dia yang telah menaklukkannya. Jadi seluruh makhluk ini, saudara. Seluruh ciptaan sudah takluk kepada kesiasiaan. Dan dikatakan bukan karena kehendak mereka sendiri. Ya, memang. Ya. Ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, seluruh dunia ikut jatuh. Apakah mereka mau jatuh? Itu binatang-binatang ikut jatuh ke dalam dosa, apakah mereka jatuh? Mereka mau jatuh. Apakah langit bumi ini mau jatuh ke dalam dosa? Tidak. Tapi oleh karena manusia berdosa yang menjadi puncak ciptaan Allah di bumi ini jatuh ke dalam dosa, maka seluruh dunia jatuh ke dalam dosa. Mereka juga ikut takluk kepada kesiasiaan, saudara. Dan karena itu mereka sekarang rindu dikatakan di sini. Ini bahasa simbolik ya. Jangan saudara tafsirkan. Kalau begitu babi bisa berpikir ya. Bisa ngomong. Dia rindu nanti anak-anak Allah dinyatakan dia rindu ke datangan Tuhan Yesus. Matahari rindu ke datangan Tuhan Yesus. Bukan. Ini bahasa simbolik. Seluruh alam semesta ini menunggu ini bahasa simbolik ya. Seolah-olah mereka berpribadi. Menunggu, menantikan saat ke datangan Tuhan Yesus di mana anak-anak Allah dinyatakan dan seluruh creation, seluruh alam semesta ini diregenerasi, diperbaharui. Itu sebabnya ketika itu pendeta Erastus kemarin mengatakan ada anjing di surga, ada orang yang bertanya kepada saya, ini apalagi ini Pak Muriwali. Erastus bilang ada anjing di surga. Ini kan sesat Pak. Saya bilang tunggu dulu. Saya bilang tunggu dulu. Ya. Kalau surga yang dimaksud negeri antah-berantah di sana ya itu bukan ajaran Alkitab. Tapi kalau langit dan bumi ini yang diperbaharui menjadi langit dan bumi baru, yes, itu ajaran Alkitab. Dan apa ada anjing di sana? Ada. Tidak ada ciptaan Tuhan yang dimusnahkan habis begitu, hilang begitu saja. Kalau betul zaman dulu itu ada dinosaurus. Kalau betul ya, saya sampai saat ini masih tetap belum percaya ya. Karena penelitian ilmu pengetahuan itu bisa nanti kalau ada penelitian lebih baru, bisa penelitian yang lama itu menjadi gugur dengan sendirinya. Tapi kalau itu betul ada, maka dalam langit dan bumi baru nanti ada dinosaurus. Seluruh binatang akan diregenerasi, muncul kembali dan hidup di bumi ini. Karena pada dasarnya seluruh yang diciptakan Tuhan tidak ada yang berdosa. Seluruh yang diciptakan Tuhan baik adanya. baca kitab kejadian itu. Tuhan mencipta hari pertama, Tuhan melihat semuanya itu baik. Hari kedua, baik. Hari ketiga, baik. Keempat, baik. Kelima, baik. Keenam, baik. Ketujuh, keenam, baik. Dan setelah Tuhan menciptakan manusia, Tuhan melihat bahwa semuanya itu sungguh amat baik. Jadi saudara-saudara, seluruh alam semesta ini agar diregenerasi, dilahirkan kembali. Dan penebusan Kristus, penebusan Tuhan Yesus bersifat kosmik, pusatnya adalah manusia. Betul. Yang paling utama dan paling penting adalah manusia. Untuk mereka lah Yesus menumpahkan darahnya. Untuk mereka lah Yesus taat dari lahir sampai mati supaya mereka boleh mendapatkan hidup kekal yang diklaim oleh Yesus karena kebenarannya. Karena dia tidak cacat. Karena dia hidup sempurna. Lalu untuk membereskan dosa dia mati terkutuk di atas kayu salib. Manusia puncak. Tebusan. Puncak daripada redemption daripada Tuhan Yesus. Tetapi itu juga berpengaruh kepada seluruh alam semesta. Adam jatuh, seluruh alam semesta saja jatuh. Sekarang Adam kedua taat mengadakan penebusan maka karya penebusannya juga berlaku untuk seluruh alam semesta. Maka saya tidak percaya isapan-isapan jempol yang ditimpulkan orang-orang tertentu sekarang yang mengatakan nanti sebagaimana dikatakan Alkitab katanya. Nah nanti kita akan buka satu ayat di surat Petrus ya. Katanya bumi akan hangus dalam maka nanti katanya nuklir-nuklir yang disimpan oleh Amerika nuklir-nuklir yang disimpan oleh Korea Utara oleh bangsa-bangsa yang menyimpan nuklir Rusia itu akan diledakkan semua sehingga bumi ini hangus dan hancur. Itu teori omong kosong itu ya. Belum lagi juga masalah pemanasan global lalu kemudian mencairnya kutub utara dan kutub selatan sehingga menimbulkan air bah besar di muka bumi. Tuhan berkata aku tidak akan menghukum dunia lagi dengan air air bah. Saudara lebih percaya prediksi-prediksi orang karena ada pemanasan global lalu es dikutub mencair lalu kemudian kayak Inggris nanti Belanda itu akan tenggelam semua ya atau kata Alkitab kata Tuhan yang mengatakan aku tidak menghukum bumi dan air bah lagi Tuhan tidak akan menghukum bumi dan air bah lagi kalau begitu saya percaya sekali walaupun ada pemanasan global es dikutub tidak akan mencair sedemikian rupa lalu menanggal melamkan bumi karena dengan demikian akan melawan apa yang dikatakan firman Tuhan kalau begitu firman Tuhan gagal nanti saya lebih percaya firman Tuhan tidak ada lagi air bah di bumi pemanasan global betul ada yes ada tapi itu tidak akan menyebabkan es sampai mencair lalu menanggalamkan bumi saya lebih percaya firman Tuhan jadi saudara firman Tuhan berkata bahwa apa tidak ada air bah maka karena itu saudara saya lebih percaya bahwa Tuhan tetap memelihara dunia ini seberapapun sulitnya sampai kedatangan Tuhan Yesus untuk kemudian diregenerasi dilahirkan kembali saya berulang-ulang menyampaikan ilustrasi dari apa yang menjadi pengamatan daripada Isaac Newton seorang ilmuwan dia mengadakan pengamatan benda-benda angkasa dan pada musim-musim tertentu dia melihat bahwa gerakan-gerakan benda angkasa itu ada sedikit geser nah kalau itu dibiarkan terus tambah selisih lama-lama benda-benda angkasa ini bisa tabrakan satu dan yang lainnya tapi ketika dalam periode tertentu dia mengadakan pengamatan apa yang tadi itu agak sedikit selisih dari garis edarnya itu kembali lagi kembali lagi maka dia menyimpulkan tentu ada yang maha kuasa yang mengembalikan apa yang selisih itu kalau pengamatannya itu benar saya percaya sekali Tuhan mengembalikan itu pemanasan global es mau mencair semua Tuhan tahan tidak mungkin ada air bah lagi di muka bumi ini demikian juga sama konyolnya dengan nuklir semua akan meledak dan seluruh bumi hancur berarti kita semua mati karena nuklir nanti karena kobong terbakar nuklir tidak ada di Alkitab yang ada itu Tuhan Yesus tetap datang menginjakan kaki di bumi ini hei orang-orang Galilea Yesus yang kemulia terangkat ke surga hari ini dia akan datang dengan cara yang sama betul ya itu kata malaikat dia akan datang dengan cara yang sama jadi kalau dunia sudah hancur oleh nuklir Yesus datang kepada siapa ke bumi mana lagi bumi sudah hancur dengan nuklir kalau manusia sudah tidak ada di bumi Yesus mau datang kepada siapa jadi ini sesuatu pandangan konyol yang tidak sesuai Alkitab dan gereja gereja karismatik yang tidak belajar doktrin itu banyak sekali bikin seminar seminar akhir zaman yang kacau semua itu kacau sekali saudara mungkin sekali waktu kita bikin seminar akhir zaman yang lengkap sekali kacau sekali pemahaman mereka tentang antikristus hanya menakut nakuti orang kamu nanti akan dicap 666 chip akan ditanamkan dan itu menjadi tanda antikristus hati-hati macam-macam saudara kacau-kacau karena tidak memahami firman Tuhan yang benar tidak memahami kedaulatan Allah kalau kita orang reform beda seberapa sulit pun dunia ini kita percaya Tuhan berdaulat Tuhan pegang kendali setan tidak mungkin menang saudara setan tidak mungkin menang itu sebab punya setan itu sangat takut pendeta reform dia maka kita jarang lihat orang kerasukan ya setan kan tidak berani datang di kebaktian mana yang sering ada orang kerasukan setannya saya mau tanya di kebaktian KKR siapa yang sering banyak orang kerasukan setannya pendeta-pendeta karismatik lalu mereka usir-usir saya selama keliling banyak sekali berkotbah di hadapan orang banyak bahkan sampai di tempat-tempat di desa-desa yang kuat okultismenya saya malah tantang kita di sini sedang memberitakan firman Tuhan memuji Tuhan Yesus bertahata di sini saya mau tanya saudara saudara lihat setan lalu lalang di sini tidak saudara lihat setan lalu lalang di sini tidak sudah ada katanya kalau ada kita usir saya bilang eh kamu yang duduk di sana itu orang-orang masih marapu orang-orang yang belum percaya mereka pakai jimat-jimat pakai mungkin di dompetnya ada kain merah apalah begitu ya mungkin dulunya potong ayam jantan merah macam-macam ya jimat-jimat di sakunya itu yang duduk-duduk di sana kamu bisa sihir saya kalau di desa berani begitu ya kamu punya jimat ayo bikin sekarang kirim ilmumu kepada saya ayo coba santet saya saya bilang ayo santet saya sekarang kirim sihirnya damen pan kenapa kristus bertahata kristus ada dalam hidup pendeta Yesus ada dalam hati pendeta dalam kehidupan pendeta dia mengendalikan segala sesuatu maka seberapa buruk pun dunia ini saudara seberapa sulit dunia ini setan tidak mungkin mengambil kendali tetap Yesus yang memegang peranan nah ini reform maka kita tidak pernah takut setan walaupun setan itu menakutkan dia punya kuasa besar tapi orang reform percaya Yesus berdaulat pegang kendali segala sesuatu setan pun kalau mencobai kita mesti izin sama Tuhan Yesus dulu dia mau mengganggu seseorang mau membuat kesulitan kepada seseorang dia minta izin Tuhan Yesus dulu kalau Tuhan Yesus tidak izinkan dia tidak bisa apa-apa beda ya reform sama tidak reform ya beda apa enggak saudara tahu bedanya beda sekali beda sekali jadi kita kembali saudara ya jadi dunia ini akan diregenerasi dikatakan disini di dalam kitab Roma tadi seluruh makhluk rindu karena seluruh makhluk ditaklukkan kepada kesiasian karena dosa ya saya pikir saya tidak ada waktu untuk membaca keseluruhan bagian kitab Roma ini saudara yang saya katakan tadi ayat 18 sampai ayat yang ke 23 ya tetapi begini saudara intinya adalah seluruh makhluk ini secara simbolik dinyatakan seolah-olah mereka adalah berpribadi mereka menanti-nantikan kapan Yesus datang kali yang kedua dimana anak-anak Allah dinyatakan sehingga seluruh makhluk ini dibebaskan ya kalau begitu ada pengharapan bahwa langit dan bumi ini akan diperbaharui seluruh mata air seluruh sungai seluruh lautan seluruh daratan akan diperbaharui menjadi tempat yang baru langit menjadi bumi yang baru dimana kita tinggal disana nanti kita tidak butuh AC lagi disana nanti kita tidak butuh lagi kipas angin anda juga tidak butuh nanti pergi ke tempat yang ada mataharinya kenapa karena terlalu dingin maka perlu berjemur di panas matahari perlu bakar kayu untuk apa namanya supaya angetkan tangan tidak perlu karena semuanya adalah tempat yang sudah ditata sedemikian rupa yang cocok untuk kehidupan manusia suhunya itu standar kembali kepada suhu ketika adam di taman eden itu hidup sebelum jatuh dalam dosa dan kita tidak perlu pakaian saudara karena tidak ada lagi malu disana semua manusia diselubungi oleh kemuliaan Allah bahkan dia dirinya sebagai makhluk yang mulia yang dicipta menurut gambar dan rupa Allah akan muncul kemuliaannya sehingga manusia tidak butuh pakaian lagi tidak ada dingin sehingga butuh pakaian untuk hangat tidak ada malu sehingga butuh pakaian untuk menutupi ketelanjangan semua tidak butuh ya tempat yang sangat bagus tapi dimana bukan di seberang langit biru tapi di bumi ini yang sudah diregenerasi sudah diperbaharui disana nanti saudara mau main-main dengan kucing silahkan mau main-main dengan harimau silahkan mau main-main dengan ular kobra silahkan tidak ada lagi ular kobra menggigit saudara karena tidak ada kejahatan lagi semua harmoni semua damai semua ber istilahnya orang-orang bersinergi untuk kemuliaan daripada Tuhan Allah seluruh makhluk memuji Tuhan dengan caranya masing-masing dengan apa namanya kemampuannya masing-masing jadi seluruh makhluk akan dibangkitkan akan diregenerasi mereka tidak mempunyai jiwa yang kekal seluruh makhluk sudah mati sudah hancur di dalam tanah menjadi debu tapi mereka tetap akan dibangkitkan semuanya nanti menjadi satu kekayaan yang besar yang dibawa kehadapan Tuhan Allah untuk kemuliaan daripada Tuhan Allah dan manusia akan memimpin seluruh makhluk ini untuk kemuliaan Allah saudara di dalam hidup yang tanpa cacat tanpa dosa tanpa kebencian tanpa iri hati tanpa kesulitan tanpa air mata tanpa penderitaan mari saya membuka bagian lain dari Alkitab sekarang kita lihat sekarang mengenai istilah langit dan bumi baru orang mengatakan langit dan bumi baru berarti langit dan bumi ini dihancurkan dan Tuhan menciptakan langit dan bumi yang baru tapi kalau saudara membaca dalam kitab Wahyu 21 ayat 1 saya membaca ayat 1 saja lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu laut pun tidak ada lagi jadi dikatakan ada langit dan bumi baru langit pertama bumi pertama sudah berlalu lalu orang menafsirkan Tuhan menciptakan langit dan bumi baru langit dan bumi ini dihancurkan lalu ada lagi yang mirip dengan itu di dalam 2 Petrus 3 ayat 13 dikatakan tetapi sesuai dengan janjinya kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru dimana terdapat kebenaran disitu ada istilah langit yang baru bumi yang baru nah saudara istilah yang baru disitu langit yang baru bumi yang baru yang baru baik di dalam Wahyu 21 ayat 1 maupun di dalam 2 Petrus 3 ayat 13 kata yang dipakai itu adalah kainos ya ya kainos untuk menggambarkan kosmos yang baru bukan neos ya tapi kainos nah kalau kata neos ini memiliki arti baru dalam hal waktu atau baru dari sesuatu yang lama ya baru dalam hal waktu ya atau baru dari sesuatu yang lama ya contohnya begini kalau dalam hal waktu ya hari kemarin kan bukan hari ini ya mana yang lebih baru hari kemarin atau hari ini hari ini baru kemarin sudah lewat ya hari ini menggantikan yang kemarin satu jam yang berlalu digantikan oleh jam yang sekarang betul ya khutbah saya minggu lalu digantikan oleh khutbah minggu ini kalau masalah waktu nah bisa juga masalah pergantian barang ya ya kacamata saya ini kalau sudah lama nanti saya ganti ya tapi ini baru ini masih baru sekali kacamata pertama saya saya bikin tahun 2015 waktu berangkat ke Belanda itu saya pakai terus sampai tahun 2 akhir 2023 lama sekali saya pakai kalau gagangnya rusak tinggal ganti-ganti-ganti kadang-kadang ganti di pinggir jalannya harganya 30 ribu itu tidak berapa lama rusak ganti lagi tapi lensanya tetap lensanya yang mahal gagangnya cuma 30 ribu itu saya pasang ini baru diganti nah kacamata yang lama sudah berlalu ya diganti kacamata baru sesuatu yang baru nah ini kalau sudah lama nanti diganti dengan yang lebih baru lagi nah itu pengertian daripada kata neos paham ya tapi istilah yang baru langit bumi baru langit bumi yang baru dalam kitab wahyu 21 ayat 1 dan 2 petrus 3 ayat 13 itu kata Yunani yang dipakai adalah kainos kainos itu memiliki arti baru dalam hal natur atau kualitas baru dalam hal natur atau kualitas mirip kita ini atau sama dengan kita saya dulu adalah orang berdosa yang harus dimurkaya oleh Tuhan tapi ketika saya sudah percaya saya dilahirkan kembali saya menjadi makhluk yang baru tapi yang baru itu siapa apa Tuhan menciptakan muriwali yang baru dan membuang muriwali yang lama tidak muriwali yang lama diubah diperbaharui kualitasnya tadinya rusak dalam dosa mati dalam dosa sekarang dihidupkan menjadi muriwali yang baru yang mengenal Kristus yang percaya saya tetap muriwali yang dilahirkan ibu saya tetap muriwali yang hidungnya mancung tidak akan berubah ada orang bilang hidungnya kok mancung sekali ya katanya memang mancung kok tinggi sekali pak ya memang tinggi orang tua saya melahirkan saya memang tinggi kok seperti itu pak tubuhnya begitu ya memang tubuh saya seperti itu tidak berubah tapi ada yang berubah kualitas dari orang berdosa yang harus dimurkai oleh Tuhan menjadi orang Kristen yang percaya kepada Tuhan yang sudah diselamatkan ini ada perubahan dari yang lama menjadi baru ini menyangkut natural atau masalah kualitas itu yang disampaikan oleh kata kainos baru dalam hal kualitas saya suka servis-servis barang saudara saya barang-barang rusak itu jarang saya buang saya simpan saya bisa servis lagi itu ada gitar anak saya waktu kecil kemarin belikan gitar kecil hitam harganya 550 ribu ternyata jelek sekali sebetulnya harga 550 ribu gitar biasa kalau dapat yang bagus ya lumayan juga sih sebetulnya tapi jelek sekali jarak antara senar sama fretnya ini tinggi ya singkat tekannya agak sulit dan lain sebagainya saya mulai servis-servis servis-servis sekarang jadi bagus itu yang saya pakai kemarin main-main gitar saya unggah di facebook sudah bagus itu nah gitarnya sama gitarnya sama dulu jelek tapi diubah jadi bagus ada yang lama yang jelek diperbaharui jadi baru jadi baru paham ya ini maksud kata kainos ini maksud kata kainos saudara beda dengan neos kalau neos memang baru dalam pengertian berganti tapi kainos ini dalam hal kualitas itu kata yang digunakan dalam wahyu 21 ayat 1 dan juga dalam 2 Petrus 3 ayat 13 nah Antoni Hukma mengatakan begini saudara ya saya membaca tafsiran daripada Antoni Hukma dia mengatakan begini ini mengenai wahyu 21 ayat 1 karena itu ungkapan uranon kainon kaigen kainan ya langit baru dan bumi baru dalam wahyu 21 ayat 1 bukan menunjukkan kepada hadirnya sebuah kosmos yang sama sekali berbeda dari yang sekarang melainkan melainkan penciptaan ulang alam semesta yang meskipun sepenuhnya bersifat mulia namun tetap merupakan kelanjutan dari bumi yang lama bukan penciptaan bumi baru sama sekali tapi merupakan kelanjutan dari yang lama jadi yang lama ini diperbaharui diciptakan kembali tapi tetap yang lama diubahkan diregenerasi nah ini lebih konsisten dengan cara kerja Tuhan ketika Tuhan meregenerasi atau melahir barukan kita Tuhan tidak membuang kita saudara tidak ada Tuhan buang ya ada yang durhaka yang memang bukan orang pilihan mereka sudah disiapkan tempat Tuhan tidak hancurkan tapi sudah siapkan tempat yang namanya neraka tapi bagi orang-orang pilihan Allah mereka diregenerasi mereka diperbaharui dilahirkan kembali nah cara yang sama juga Tuhan lakukan untuk alam semesta ini kalau saudara percaya bahwa alam semesta ini dihancurkan oleh Tuhan lalu ciptakan yang baru berarti dia Tuhan yang gagal ya mungkin kamu ya atau kalau pianus itu bikin-bikin sesuatu eh tidak bagus ini kok jelek ya eh buang itu pianus saudara saya sering begitu ya gambar-gambar sesuatu jelek buang bikin-bikin sesuatu buang kadang-kadang ketik-ketik tulisan sudah banyak ternyata jelek ini maksudnya apa ini kok kacau semua ini hapus semua satu paragraf itu manusia tapi Tuhan tidak begitu tidak ada yang Tuhan ciptakan lalu dimusnahkan semua yang Tuhan ciptakan ada tujuannya bahkan orang durhaka pun diciptakan untuk apa api neraka itu ada ayat Alkitab mengatakan demikian semua ada tujuannya yang Tuhan ciptakan tidak ada yang tidak ada tujuannya semua ada tujuannya jadi kalau begitu langit dan bumi ini mustahil Tuhan ciptakan lalu dimusnahkan lalu ganti baru itu Tuhan yang gagal itu dalam penciptaan tidak walaupun langit dan bumi ini dirusak oleh dosa karena manusia sudah jatuh ke dalam dosa tetapi akan diperbaharui langit dan bumi baru adalah kepanjangan atau perpanjangan langit dan bumi ini yang kemudian diubahkan diperbaharui di regenerasi dimana seluruh makhluk yang pernah ada akan kembali lagi sudah paham? ya jadi saudara itu ya mengenai istilah langit dan bumi yang baru di dalam Wahyu 21 ayat 1 dan 2 Petrus 3 ayat 13 nah sekarang saudara kita hanya lihat satu ayat saja hanya lihat satu ayat saja mengenai pemahaman orang-orang yang mengatakan langit dan bumi ini akan dihancurkan dan diganti yang baru nah ayat yang mereka pakai ada banyak dan kita tidak ada waktu untuk membuka semua hari ini saudara tetapi salah satu yang mereka sering pakai adalah 2 Petrus 3 ayat 10 ya 2 Petrus 3 ayat 10 saya membaca ya tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri pada hari itu langit akan lenyap dan gemuruh yang dasyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan lenyap perhatikan baik-baik bumi dan segala yang ada di atasnya akan lenyap ya semua akan hangus dalam nyala api tetapi saudara kalau saudara membaca ayat ini lalu kemudian ditafsirkan sebagai harafiah lalu menganggap bahwa dunia ini akan dihancurkan dengan api maka ini adalah sesuatu yang kemudian tiba-tiba muncul tanpa tanpa presiden apa-apa saudara tahu apa itu presiden bukan presiden bukan presiden 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 itu hal yang mendahului paham ya anda melihat anak saya katakanlah Abraham tidak bisa di pikiran saudara oh ada Abraham papa mamanya ini tanpa ada presiden apa-apa ada presiden ada hal yang mendahului yaitu papa mamanya pacaran dan menikah lalu kemudian lahirlah Abraham kan begitu saudara itu namanya presiden jadi kalau saudara percaya bahwa langit dan bumi ini akan dihancurkan dalam nyala api ini tiba-tiba muncul di perjanjian lama ada nubuatan tentang ini tidak lalu kemudian di kitab-kitab injil ada nubuatan tentang ini tidak ini jadi problem saudara tiba-tiba muncul akan dihancurkan dalam nyala api sedangkan kitab injil mengatakan Yesus datang kali yang kedua datang kembali dan akan memerintah di bumi selama-lamanya selama-lamanya membaca nubuatan Yesaya nubuatan eskatologis Yesaya seperti itu bahkan Yesaya mengatakan disana manusia akan anak-anak manusia akan berjengkerama ini saya parafrasi dan anak-anak hari mau itu ada itu saudara dia berbicara tentang masa yang akan datang eskatologis begitu jadi ide tentang pemusnahan dengan api ini bukan ide Kristen itu lebih mirip dengan ide-ide dari agama lain itu termasuk sampai ada juga ide tentang kepercayaan tentang kremasi orang mati di kremasi dibakar seperti itu tapi dalam iman Kristen saudara istilah api di dalam Alkitab itu lebih cocok itu ditafsirkan sebagai simbol penyucian simbol penyucian saudara baca apa yang dikatakan Yohanes pembaptis ketika menunjuk kepada Tuhan Yesus dia yang datang lebih besar daripada aku dia yang akan membaptis kamu dengan roh kudus dan dengan api baptis dengan roh kudus artinya Yesus yang memberikan roh kudus kepada kita api maksudnya apa kamu akan disucikan dibersihkan ya termasuk di dalamnya nanti ada kesulitan ada penderitaan ada disiplin mengiring Tuhan kan tidak gampang harus bayar ongkosnya adalah ketaatan mutlak dan orang yang taat kepada Kristus yang pikul salib pikul kuk yang diberikan oleh Kristus pasti menderita pasti sulit tapi semua itu demi kebaikan kita sehingga semakin menjadi serupa dengan Kristus semakin disucikan jadi api itu adalah untuk menempa menyucikan kita api kesulitan penderitaan karena ikut Yesus ya di dalam perjanjian lama istilah api juga itu biasa dipakai untuk apa namanya menempakan menjadikan emas betul-betul murni itu harus dari api sehingga kotoran-kotorannya hilang emasnya jadi murni jadi itu lebih cocok kepada simbol penyucian bukan secara harfi akan dibakar nah saudara kalau anda percaya bahwa langit dan bumi ini akan dihancurkan dihanguskan dalam nyala api maka itu adalah sesuatu yang memang tanpa presiden apa-apa dalam perjanjian lama walaupun perjanjian lama perjanjian baru menyinggung tentang api tapi itu lebih cocok kepada istilah menyucikan bukan untuk menghancurkan memus memusnahkan tidak ada itu coba saudara teliti seluruh membuatan perjanjian lama perjanjian baru kitab injil istilah api di sana kalau bukan untuk menghukum api neraka bisa artinya penderitaan bahkan secara harafiah yaitu sadrak mesak dan abet nego dibakar ke dalam api tapi lebih banyak kita berbicara tentang penyucian kamu harus disucian itu sebabnya dibaptis dengan roh kudus dan dengan api ya jadi saudara ini adalah sesuatu yang itu maka saya mengutip pendapat dari seorang teolog gereja anglikan ini bukan protestan tapi gereja anglikan ini saudara itu sebagian teologinya itu adalah reform gereja inggris gereja negara inggris dalam buku tata gerejanya tata gerejanya yang disebut sebagai the book of common prayer itu banyak teologi reform kalvinis di dalamnya itu cuma tata gerejanya itu adalah tata gereja keuskupan episkopal ya masih mirip-mirip katolik romah katolik romah tapi keuskupan dia tidak punya paus nah seorang teolog gereja anglikan namanya christopher wright christopher wright ini mengatakan begini masalah itu tadi dalam 2 petrus 3 ayat 10 dimana dunia ini akan hangus dalam menyala api dia mengatakan bahwa tujuan dari penghangusan yang digambarkan di dalam ayat ini 2 petrus 3 ayat 10 bukan pemusnahan atas alam semesta itu sendiri bukan pemusnahan atas alam semesta itu sendiri tetapi lebih kepada penyucian atas tatanan dunia berdosa yang di dalamnya kita tinggal melalui penghacuran yang menghanguskan terhadap segala yang jahat di dalam ciptaan supaya menegakkan ciptaan yang baru jadi semua dosa akan dihancurkan dihanguskan ya orang percaya nyambut Tuhan Yesus datang yang masih hidup ya kalau yang sudah mati sudah selesai dia tinggal ketika Yesus datang dibangkitkan dia bersatu dengan rohnya dia sudah otomatis disempurnakan tapi yang masih hidup kan belum disempurnakan kan mungkin masih ada benci dalam hati mungkin masih ada pikiran yang gak beres ketika Kristus datang semua kejahatan itu dibersihkan semua dibereskan anasir anasir yang jahat elemen-elemen yang berdosa yang ada di dalam dunia disingkirkan semua dihancurkan semua ini yang simbolnya api itu tadi menghanguskan dan elemen-elemen berdosa yang tidak dilahirkan kembali siapa? orang-orang durhaka juga setan-setan dan roh-roh jahat mereka akan disingkirkan selama-lamanya ke dalam api neraka jadi ini tidak berbicara tentang dunia ini dihancurkan dibakar dengan api lalu orang kait-kaitkan dengan nuklir nuklir akan meledak semua itu tafsiran sangat konyol luar biasa tapi dunia ini akan dibersihkan disucikan diregenerasi dilahirkan kembali pertanyaan penting saudara sudah dilahirkan kembali siapa yang melahirbarukan saudara diri sendiri mustahil Tuhan Yesus sudah melahirbarukan saudara tapi bagaimana taunya dari mana indikatornya apa saya sudah lahir baru saya sudah percaya kalau anda sudah percaya Yesus sungguh-sungguh terima dia dalam hati saudara hidup saudara saudara sudah dilahirkan kembali tinggal sekarang berjuang di dalam kerajaan Allah dengan nilai-nilai kerajaan Allah nilai-nilai yang baru value yang baru yang berbeda dari nilai-nilai orang berdosa orang durhaka terus mengerjakan pekerjaan Tuhan sambil menantikan kedatangan Tuhan untuk meregenerasi semuanya melahirbarukan semua semuanya maka saudara juga aplikasi praktis dalam kehidupan kita cintailah juga alam semesta ini karena Tuhan menciptakan semua ini baik tapi dirusak oleh dosa tapi ada pengharapan ke depan Tuhan akan lahirkan kembali Tuhan akan perbaharui saudara yang suka binatang silahkan mengasihi mencintai binatang tapi jangan memperlakukan binatang lebih daripada manusia ada orang pelihara binatang binatang yang makan mewah-mewah kandangnya mewah-mewah tapi sama orang yang keleleran di pinggir jalan dia tidak peduli sedikit pun ini jiwanya tidak beres tapi kalau binatang merusak memang harus dibunuh saya beberapa minggu lalu saya sama anak saya bunuh tikus malam-malam tikus itu lari-lari turun dari atas dan dari mana tikus besar kemudian dikejar masuk ke gudang habis itu saya bilang kepada anak saya ada di gudang dia bawa kayu di sini masuk ke gudang tutup pintu lalu dicari-cari keluar saya pukul pas kena kepalanya darahnya keluar saya setelah pukul itu darahnya keluar saya menyesal dari pagi sampai pagi sampai satu dua hari saya cerita ke istri saya dibunuh kemarin harusnya tidak dibunuh tapi tidak ada jalan mau usir keluar dimana kan mengganggu ini ini bawa penyakit kan sangat mengganggu tikus itu tapi kalau tidak seharusnya dibunuh memang harus diusir keluar aja kemarin ular lagi minggu lalu ular masuk musim hujan memang ular itu hati-hati saudara ular kecil sih ya tapi kan menakutkan ular itu kalau berbisa walaupun dia bayi ular tapi sudah ada bisanya jangan saudara pikir oh masih bayi ular lucunya dia lus-lus ya saudara digigit itu sudah berbisa saudara bahaya itu ya panggil satpam dia bunuh saudara saya bilang pak kalau bisa diangkat saja ditaruh kresek dibuang di dimana gitu ya carikan apa namanya pepohonan atau hutan atau apakan lah begitu kan ada di sekitar sini ada kan tapi ternyata lari-lari itu nakal itu ularnya ya dipukul sama satpam dibunuh ya itu terpaksa saudara ya tapi kalau memang membahayakan nyawa lebih baik kita harus pilih nyawa kita harus lebih dipertahankan daripada bina binatang bunuh binatangnya pertahankan nyawa kita tapi kalau dia tidak mengganggu sebisa mungkin jangan dibunuh paham sebisa mungkin jangan dibunuh saudara ya kalau dia apa namanya tidak mengganggu ya tapi kalau binatang berbahaya seperti apa namanya nyamuk kan sangat berbahaya itu demam berdarah itu sangat berbahaya bisa membunuhmu itu memang basmi saja ya tapi kalau nyamuk di hutan sana ya yang tidak ada hubungan dengan rumahmu kamu belikan bagon banyak-banyak sewa mobil berangkat ke hutan lalu semprot semua hutan itu mustahkan nyamuk nyamuk dosa kamu nyamuk tidak mengganggu kamu nyamuk di hutan kamu bunuh ya jadi kita harus mencintai alam semesta cintai tanaman cintai pepohonan saya suka yang hijau-hijau kadang-kadang saya ngomel kalau istri saya tebas-tebas begitu katanya lebih bagus tebas-tebas gini saya suka yang hijau-hijau yang rimbun tapi memang kadang-kadang kalau rimbun-rimbun itu kan tempat ular bersarang itu ada bahayanya juga saudara tapi apapun itu saudara alam semesta ini adalah alam ciptaan Tuhan yang baik sekali yang kita harus pelihara yang kita harus cintai kita harus gunakan dan bijaksana tidak mengeksploitasi tetapi memperlakukannya dengan baik karena Tuhan pun nanti akan meregenerasinya seluruhnya akan diregenerasi dan kita akan tinggal selama-lamanya tanpa dosa tanpa sakit penyakit tanpa air mata tanpa kesulitan seluruhnya akan ketemu ada orang bertanya apakah saya masih ketemu papa saya nanti kecuali papamu tidak percaya Tuhan Yesus kalau tidak percaya Tuhan Yesus memang saya berani berkata anda tidak bisa ketemu karena tampannya sudah lain betul ya tapi apakah mantan saya saya ingat sekali mantan saya cuma saya tidak menikah sama dia karena tidak bisa ketemu lagi pak lalu suami yang sekarang saya kurang cinta pak saya lebih cinta mantan wah ini kacau saudara ya tapi kamu tetap ketemu mantanmu nanti kalau mantanmu itu orang percaya tapi saya tidak mengajarkan cinta mantan disini ya itu dosa itu saudara ya saudara harus cinta suami atau istri atau pacarmu sekarang ada orang bertanya kepada saya di mana di whatsapp ya grup ya pak boleh tidak pak saya naksir cinta kepada orang yang cewek yang sudah punya pacar pak dia pikir mungkin dia akan terima pembenaran dari saya saya akan saya jawab keras ya orang sudah punya pacar dia sudah terikat komitmen pacaran dengan pacarnya itu saudara tidak punya hak untuk masuk anda masuk sebelum tenda biru berkembang masih ada kesempatan itu perkataan orang berdosa itu bukan anak-anak Tuhan kalau dia sudah punya pacar dia terikat komitmen dengan pacarnya karena pacaran bagi orang Kristen itu jalan menuju pernikahan bukan main-main pacaran itu bukan main-main saudara jalan menuju pernikahan maka jangan ganggu orang pacaran saudara saya bilang tegas sekali itu bukan semangat Kristen dan orang yang terbiasa serobot pacar orang nanti pun kalau sudah menikah itu biasa serobot istri orang serobot anak gadis orang ini sangat berbahaya ya perhatikan ya yang sudah punya pacar ya jarak jauh ya tidak apa-apa tapi memang sulit mudah-mudahan bertahan ya jarak jauh tapi saya tidak menghancurkan orang jarak jauh sangat sulit bertahan jarak jauh tapi kalau sampai lulus dan menikah berarti mereka hebat sekali komitmennya ya jadi mari kita hidup dengan nilai-nilai kerajaan alam mengasihi sesama mengasihi alam semesta ini dan terutama mengasihi Tuhan kasihilah Tuhan alamu dengan segenap hatimu segenap jiwamu segenap akal budimu dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri mari kita berdoa Bapak di surga terima kasih Tuhan untuk khutbah pada pagi hari ini terima kasih Engkau sudah memberikan pencerahan kepada kami bahwa langit dan bumi ini akan diregenerasi oleh Tuhan menjadi surga bagi kami nantinya ketika Tuhan Yesus datang kali yang kedua biarlah kami menghentikan pengharapan sia-sia terhadap langit di atas sana langit di negeri antah berantah di atas awan tapi biarlah kami berdoa sebagaimana doa Bapak kami yang diajarkan kepada kami datanglah kerajaanmu jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga biarlah kami mengasihi Tuhan mengasihi sesama dan memancarkan kemuliaan Kristus di tengah-tengah bumi ini sehingga kerajaan Allah semakin memancar ke tengah-tengah dunia yang gelap dan berdosa ini sambil terus mengharap-harapkan kedatangan Tuhan dan Juru Selamat kami Yesus Kristus kali yang kedua terima kasih Tuhan biarlah kami mempunyai semangat seperti ini berkati kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa amin terima kasih